Hai guys selamat datang di episode hari ini dan hari ini saya bakal berburu bantunan Bantunan itu kayak semacam apa ya panjang dan itu namanya ada yang nyebutnya teripang pasir Dan dia sembunyi di dalam pasir nanti saya bakal tunjukin Jadi disampingnya bantunan itu bakal ada bekas kotorannya gitu Saya juga bawa jebakan udang mantis nanti kalau nemu udang mantis nanti bakal saya coba tangkap Pakai jebakan biasa jebakan bambu batang Sekarang masih jam 7 pagi masih pagi banget Wow oke Kerikil biasanya itu kalau ada kerikil sih udang mantisnya juga ada lubang tapi ini kayaknya udah ketangkep Jadi dia bekas galian lubang di dalam pasirnya itu banyak batuan gitu jadi dia menggali batuan Jadi ini udah nemuin bantunan jadi kayak gini nih yang dimaksud kotoran Ini kadarannya Hmm Kena langsung kan Hmm Oh 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 Masih pendaram Jadi ngegalinya harus hati-hati juga Kalau nggak hati-hati ya kayak pas Ada kosong Dan biasanya di Di sebelah situ Banyak banget biasanya Tapi harus pakai Harus pakai tusukan gitu Supaya langsung Harus ditosuk Pasirnya nanti pakai pisau Langsung ditosuk Jadi disini kayaknya nggak ada bantuan Karena airnya ini nggak surut kering Jadi susah banget buat Nemuin lubangnya gitu Soalnya lubangnya kecil banget Dan Kayaknya harus balik dulu Ngambil tusukan gitu Kayaknya temennya Kita ada disana satu Buat Udah berburu kayaknya disana Oke kesana Langsung kesana Ini nih Wow size-nya udah lumayan Lumayan gede banget Jadi emang kalau di pinggir Di pinggir di area sekitar Sini tuh emang banyak banget lubangnya Beda kalau disana itu Jarang-jarang ditemuin sih Disana Itu juga banyak Tapi lebih Banyak Lebih dari daerah Area sekitar Pinggiran pantai gitu Soalnya emang habitatnya Kalau lautnya bersih Kayak gini Udang mantis juga Banyak Biasanya lubangnya Sayang Mau cari Ininya dulu Apa Gumpannya dulu Ini Kerang apa ini Kayaknya sisa cangkangnya doang Bener Sisa cangkangnya doang Plastik Anjir banyaknya Plastik Sampah bos Nyari lubang Udang mantis Malu dapetnya Plastik Biasanya sih Banyak banget Lubangnya disini Tapi Gak tau Nih Ini Jadi Bantunan itu Kayak gini Lubangnya Ini Kotorannya Disamping Ini Biasanya ada Telat Harusnya Pake Tusukan Gitu Soalnya Gue sekarang Lagi Gak bawa Jadi Kayak gitu Gak dapet Susah banget Harus pake Tusukan Biasanya sih Banyak banget Disini Kerikil Kalau ada kerikil Kayak gini Suka ada lubangnya Gitu Jadi airnya ini Kesurutan Kayaknya Kalau air Airnya masih ada Airnya ini Genangan air Jadi Lubangnya itu Keliatannya Gampang Gampang Terlihat Tapi kalau air Surut kering Jadi Agak sedikit Susah juga Buat Ngeliat Lubang udah mantis Tapi kalau bantunan Kalau cari berburu Bantunan itu harus Airnya harus Surut kering Supaya gampang Ketangkepnya Gitu Cek plastik Luz Gak dapet Gak dapet udang mantis Gak dapet bantunan Dapetnya ini Segini Dapet plastik Gak dapet 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 jadi ini pantainya ditungguin ditungguin bibit bakau lihat dan sebentar lagi kayaknya ini pantai bakal jadi hutan bakau bibit bakau enggak ditanmenin ini jadi ini tumbuhnya secara alami selamat menikmati ini ghost crab atau kepiting hantu jadi dia bikin lubangnya itu di pasir gitu makanya namanya di ada yang nyebutnya itu kepiting apa ya kepiting pantai atau kepiting tanah ada yang juga yang nyebutnya kepiting hantu karena bentuknya itu kayak burung hantu jadi ini bener teman-teman ada lubang udah mantis lihat kerikilnya kerikilnya banyak banget nih dan ini lubangnya nih lumayan ini saiznya udah lumayan saiz jumbo cuman saya enggak saya enggak enggak saya enggak nemu umpannya nih ini harus di jebak tapi umpannya enggak dapet enggak ada umpan saiznya udah lumayan gede banget ya 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 selamat menikmati 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 mas termantis selamat menikmati 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 selamat menikmati